Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Bakul Kopi. Pada video kali ini, saya akan berbagi kisah inspiratif. Kisah inspiratif mencari solusi dalam hidup. Di sebuah desa yang tenang dan penuh kehidupan sederhana, hiduplah seorang pemuda dengan impian besar. Pemuda itu tampak bersiap-siap di tengah desa yang sungi. Tanah yang keras akibat kekeringan dan warga desa yang tampak putus asa. Suatu hari, kekeringan melanda desa itu merenggut kemakmuran dan membuat pertanian hancur. Pemuda itu dengan mata penuh tekat memutuskan untuk mencari solusi dengan ransel di punggungnya. Ia meninggalkan desa menuju perjalanan yang penuh tantangan. Perjalanan panjang membawanya ke puncak gunung, di mana ia bertemu dengan seorang bijak tua yang memiliki pengetahuan luar biasa. Pemuda itu duduk bersila di depan bijak tua, mendengarkan dengan seksama pelajaran tentang tekat dan kebijaksanaan. Dengan pengetahuan baru yang diperoleh, pemuda itu kembali ke desanya dengan gagasan besar, membangun sistem pengairan inovatif. Desa itu ramai dengan pertemuan warga yang meragukan rencana pemuda itu. Namun, pemuda itu, tanpa ragu, menjelaskan visinya. Mereka memulai proyek dengan semangat tinggi, menghadapi tantangan seperti kuaca yang tidak bersahabat dan keterbatasan sumber daya. Warga desa bekerja keras bersama-sama, melintasi hutan dan sungai untuk membangun sistem pengairan yang akan mengubah nasib mereka. Setelah perjuangan panjang, sistem pengairan itu akhirnya selesai. Desa yang dulu penuh kekeringan kini berubah menjadi ladang subur. Sungai air segar mengalir melalui tanah subur. Dan warga desa merayakan kemenangan mereka. Pemuda itu tersenyum melihat transformasi indah yang mereka ciptakan bersama. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam setiap tantangan, ada peluang untuk tumbuh dan berkembang. Dengan TEKAD, kebijaksanaan dan keberanian. Pemuda itu berhasil menginspirasi tidak hanya desanya, tetapi juga mereka yang mendengarkan kisah perjuangannya. Ketika matahari tenggelam di balik cakrawala, menciptakan warna jingga dan merah muda di atas desa yang hidup kembali. Para penduduk berkumpul untuk merayakan kegembiraan. Api unggun menyala, tawa bergema di udara, dan rasa syukur menyelimuti desa. Pemuda itu berdiri di tengah kerumunan yang penuh kegembiraan, merasa rendah hati oleh semangat kolektif yang mengatasi kesulitan. Kisah transformasi desa menyebar luas, mencapai komunitas tetangga bahkan lebih jauh. Pemimpin dari desa-desa lain datang untuk menyaksikan kesuksesan tersebut. Warga desa yang tadinya skeptis kini berdiri tegak, persatuan, dan kerja keras mereka diakui oleh mereka yang pernah meragukannya. Kisah pemuda itu menjadi legenda. Tidak hanya di dalam desa, tetapi juga bergema di bukit dan lembah di seluruh wilayah. Anak-anak mendengarkan dengan mata terbelalat ketika para tua menceritakan kisah seorang pemuda yang berani menantang segala rintangan. Warisan inspirasi itu tetap hidup. Menggerakkan mimpi generasi yang akan datang. Bersama kemakmuran muncul tantangan baru. Namun desa itu menghadapinya dengan kebijaksanaan yang diperoleh dari perjuangan masa lalu. Pemuda itu kini menjadi sosok yang dihormati. Berbagi wawasannya dengan komunitas, katanya menjadi cahaya pemandu untuk menafigasi kompleksitas perubahan yang terus berlangsung. Waktu berlalu dan sang pemuda yang kini telah dicapai oleh pengalaman. Menyadari bahwa saatnya untuk menyampaikan tongkat estafet kepada generasi berikutnya. Seorang pemimpin baru muncul, terinspirasi oleh kisah ketangguhan dan kemenangan. Siklus berlanjut saat desa menyambut perubahan dengan hati terbuka. Dampak dari pemuda berani itu bertahan, menciptakan efek domino yang tidak hanya menyentuh desa, tetapi seluruh wilayah. Tahun-tahun berlalu, para pelancong yang melintasi wilayah itu akan mendengar tentang desa yang mengubah kesulitan menjadi peluang, meninggalkan tanda yang tak terhapuskan dalam lanskap kisah yang diceritakan. Dalam kejayaannya, desa itu terus mencari makna yang lebih dalam. Pemuda yang dulu tanpa nama menjadi pemandu spiritual, membimbing mereka untuk menggali kebijaksanaan yang lebih dalam. Duduk di bawah pohon besar, pemuda itu memberikan nasihat bijak kepada para pemimpin desa dan kaum muda. Mereka belajar tentang nilai-nilai hidup dan arti kesatuan yang sesungguhnya. Keberhasilan desa menarik perhatian lebih jauh. Pertukaran budaya dengan desa-desa lain membawa inovasi baru dan memperkaya kehidupan mereka. Pertemuan budaya diadakan. Dengan warga desa dan tetangga saling berbagi karifan lokal. Memperkukuhkan ikatan yang semakin kuat. Desa yang dulu kecil dan terpincil berkembang menjadi ekosistem sosial yang dinamis. Warga desa bekerja sama untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kelestarian. Pemuda itu terlibat dalam pembuatan kebijakan yang menjaga keindahan alam sekitar sambil tetap mempromosikan perkembangan ekonomi dan pendidikan. Peningkatan kesejahteraan membawa perubahan signifikan dalam kehidupan warga desa. Sekolah dan fasilitas kesehatan modern muncul, memberikan akses yang lebih baik kepada pendidikan dan perawatan kesehatan. Anak-anak desa berlari-lari riang menuju sekolah baru. Dan warga desa merayakan pencapaian kesehatan yang lebih baik. Pemuda itu sekarang telah menjadi tokoh bijak terus memberikan pandangannya yang dalam tentang kehidupan. Duduk di bawah langit malam yang penuh bintang. Ia menceritakan kisah hidupnya kepada generasi berikutnya. Mengajarkan nilai-nilai kebijaksanaan yang telah mengubah takdir desa. Meski telah meraih banyak kesuksesan, desa itu tidak kehilangan semangat untuk mengatasi tantangan baru. Mereka merancanakan program keberlanjutan untuk melindungi lingkungan, memperkuat perekonomian lokal, dan mendukung pendidikan lebih lanjut. Pemuda-pemuda desa dengan semangat meneruskan tongkat estafit perubahan. Dan demikianlah, desa tanpa nama terus berkembang dan berubah. Menjadi inspirasi bagi desa-desa di sekitarnya. Kisah perjuangan mereka mengukir jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah. Pemuda itu yang dahulu tanpa nama. Kini dihormati sebagai bapak pendiri yang memimpin desanya keluar dari masa sulit menuju masa depan yang lebih cerah. Desa itu bukan hanya tempat tinggal, tetapi sebuah komunitas yang mewarisi semangat perubahan untuk generasi mendatang. Prestasi desa tanpa nama tidak hanya mencuri perhatian di tingkat lokal, tetapi juga di tingkat regional dan bahkan global. Kemitraan dengan desa-desa lain dan organisasi internasional membawa berbagai peluang baru. Konferensi internasional diadakan di desa itu. Menjadi tempat pertukaran ide dan praktik terbaik untuk pembangunan berkelanjutan. Desa itu menjadi pusat inovasi yang memimpin upaya global. Pemuda-pemuda desa menerima peluang pendidikan tinggi dan penelitian. Menciptakan generasi yang semakin terdidik dan mampu bersaing di tingkat internasional. Kampus baru berdiri di desa itu. Menjadi tempat pembelajaran dan penelitian yang menarik mahasiswa dari seluruh dunia. Pemuda itu merasa bangga melihat transformasi pendidikan di desanya. Dorongan untuk berinovasi tidak pernah berhenti. Desa itu menjadi laboratorium untuk pengembangan teknologi ramah lingkungan dan keberlanjutan. Panel surya dan teknologi pengolahan limbah menjadi bagian dari pemandangan desa. Mereka mengambil langkah-langkah besar menuju energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya yang bijaksana. Generasi yang muncul dari perjuangan dan prestasi desa itu. Dengan bangga mengambil peran kepemimpinan. Seorang pemuda dan pemudi yang penuh semangat menggantikan peran pemuda tanpa nama dan para tokoh tua. Mereka membawa visi baru mempertahankan nilai-nilai lama sambil menghadapi tantangan baru di era yang terus berubah. Cerita desa tanpa nama yang menggambarkan perjalanan dari kekeringan ke kemakmuran. Akhirnya menjadi buku inspiratif yang terjual di seluruh dunia. Buku itu diterbitkan dalam berbagai bahasa. Dijadikan bahan pelajaran di sekolah-sekolah dan menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang yang ingin meraih perubahan positif dalam hidup mereka. Setiap tahun, desa itu mengadakan peringatan untuk memperingati perjuangan mereka dan memberdayakan komunitas lain untuk mengatasi kesulitan mereka sendiri. Acara tersebut menjadi festival besar di mana masyarakat dari berbagai tempat berkumpul untuk berbagi pengalaman dan mencari solusi bersama-sama, desa tanpa nama menjadi pusat pemberdayaan global. Pemuda tanpa nama yang kini menjadi seorang bijak tua sering ditemukan duduk di puncak bukit, merenungkan perjalanan hidupnya dan memandang desanya yang makmur. Dengan senyum di wajahnya, ia merasa puas melihat warisan yang ditinggalkannya sebuah warisan inspiratif yang terus berkembang dan memberikan harapan bagi banyak generasi yang akan datang. Kisah desa tanpa nama bukan hanya tentang satu komunitas, melainkan tentang bagaimana inspirasi dan tekat dapat membentuk dunia. Desa itu menjadi contoh nyata bahwa tanpa peduli seberapa kecilnya, setiap tindakan dapat menciptakan perubahan besar. Inspirasi itu menyebar seperti api yang tak terkendali membangun masyarakat yang kuat dan terhubung di seluruh dunia dengan suara yang penuh kebijaksanaan. Pemuda tanpa nama menyampaikan pesan terakhirnya kepada dunia. Di dalam setiap tantangan, terdapat peluang untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Satu tindakan kecil bisa menjadi pendorong perubahan besar. Mari bersama-sama menjaga semangat perubahan dan inspirasi di hati kita karena itulah yang akan membentuk masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Kisah Inspiratif Damai di Desa Di sebuah desa terpencil yang tersembunyi di antara pegunungan hijau. Hiduplah seorang tua bijaksana. Namun, kebijaksanaannya bukan hanya menjadi sorotan dalam desa itu. Melainkan juga menyinari kehidupan seorang pemuda bingung yang datang mencari nasihat. Pemuda yang kebingungan itu dengan pandangan yang mencerminkan kedelisahan mendekati rumah tua itu. Sang tua duduk di bawah pohon rindang. Menyambutnya dengan senyuman ramah. Mereka berbicara tentang perjalanan hidup dan sang tua mengajak pemuda berjalan menuju tepi danau. Sang tua menunjuk ke danau yang cermin dan damai. Kata-kata bijak adalah bagian dari hidup. Ujarnya sambil memandangi air yang tenang di dasar danau. Pemuda itu memahami bahwa kedamaian sejati adalah kemampuan untuk tetap tenang di dalam diri. Meski kehidupan membawa gelombang-gelombang tak terduga. Kata-kata bijak sang telah meresap ke dalam hati pemuda. Dan kepergiannya dari desa tua itu penuh dengan semangat baru. Desa kecil itu menjadi saksi perubahan dalam hidupnya. Menjadi tempat di mana pemuda itu belajar bahwa ketenangan adalah pilihan yang bisa diwujudkan dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan cobaan. Pemuda itu kembali ke desanya dengan semangat dan kedamaian baru. Melalui perjalanan hidupnya yang penuh liku-liku, ia membawa cerita sang tua kepada penduduk desa. Kisah pemuda dan sang tua menjadi legenda yang mengajarkan bahwa kehidupan yang tenang dan damai bukanlah hasil dari ketiadaan masalah, melainkan keberanian dalam menghadapinya dengan ketenangan di hati. Perjalanan pemuda itu tidak berhenti di desanya. Semakin lama, cerita tentang kebijaksanaan sang tua dan perubahan dalam hidup pemuda itu menyebar ke berbagai penjuru. Pemuda tersebut menjadi sosok yang dihormati bukan hanya dalam desanya, tetapi juga di wilayah-wilayah sekitarnya. Pemuda yang dulu kebingungan itu memutuskan untuk tidak hanya menyimpan kebijaksanaan yang diterimanya, tetapi juga menyebarkannya. Ia berkunjung ke desa-desa tetangga, berbagi kisahnya, dan mengajarkan arti sejati dari kedamaian dan ketenangan. Desa-desa yang ia kunjungi menjadi saksi bagaimana setiap kata yang diucapkannya membawa kehangatan dan harapan. Pemuda itu dengan setiap langkahnya membantu orang-orang untuk melihat bahwa di dalam kedelisahan hidup terdapat peluang untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Pemuda memutuskan untuk membawa pesan kedamaian dan kebijaksanaan ke tingkat yang lebih tinggi. Ia memimpin pembangunan pusat kebijaksanaan tempat di mana orang-orang bisa datang mencari nasihat, menemukan ketenangan dan belajar cara menghadapi cobaan hidup dengan kebijaksanaan. Pusat kebijaksanaan itu menjadi tempat yang disegani, bukan hanya oleh penduduk desa, tetapi juga oleh mereka yang datang dari tempat-tempat jauh. Pemuda itu yang kini diakui sebagai pemimpin bijaksana, mendedikasikan hidupnya untuk melayani dan membantu orang lain menemukan kedamaian di tengah-tengah kehidupan yang penuh perubahan. Ketika sang tua dari desa kecil itu meninggal, pemuda itu meneruskan perjuangan untuk menjaga warisan kedamaian dan kebijaksanaan. Pusat kebijaksanaan menjadi tempat untuk merayakan cerita hidup mereka berdua, menginspirasi generasi demi generasi untuk mencari ketenangan di dalam diri dan menghadapi hidup dengan kepala tegak. Dan begitulah, kisah pemuda dan sang tua melewati waktu dan menjadi bagian dari sejarah yang dihargai, pusat kebijaksanaan tetap menjadi mercusuar yang menerangi kehidupan orang-orang yang mencari arti sejati dari kedamaian dan kebahagiaan. Perjalanan pemuda dan sang tua tidak hanya memengaruhi desa dan desa-desa sekitarnya. Cerita tentang kebijaksanaan dan kedamaian mereka mencapai telinga raja dari kerajaan yang jauh. Sang raja yang merasa tertarik oleh kisah luar biasa ini, memutuskan untuk mengundang pemuda ke istananya untuk berbagi kebijaksanaannya. Pemuda dengan rendah hati menerima undangan raja. Di istana yang megah itu, di depan hadapan para bangsawan dan penasihat kerajaan, pemuda berbagi pengalaman hidupnya. Kata-kata bijaknya meresap ke dalam hati para hadirin, termasuk sang raja yang terkesan oleh kebijaksanaan yang dimiliki oleh pemuda dan sang tua. Raja yang telah lama mencari cara untuk membawa kedamaian dan kebijaksanaan ke dalam kerajaannya, memutuskan untuk menggandang pemuda sebagai penasihat pribadinya. Bersama-sama, mereka merancang kebijakan yang mempromosikan keadilan dan kedamaian di seluruh kerajaan. Berkat pengaruh pemuda, kerajaan itu mengalami perubahan yang luar biasa. Pendidikan dan pusat kesejahteraan muncul di seluruh negeri. Membawa cahaya kepada mereka yang sebelumnya terpinggirkan. Kedamaian dan kebijaksanaan menjadi dasar dari segala tindakan menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Pemuda, meski berada di lingkaran kekuasaan, tetap rendah hati dan setia pada nilai-nilai yang dia pelajari dari sang tua. Ia tidak hanya memimpin dengan bijaksana, tetapi juga mengajarkan bahwa kekuasaan sejati terletak pada kemampuan untuk membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi semua warganya. Seiring berjalannya waktu, pemuda memutuskan untuk menyusun kitab kebijaksanaan, kumpulan ajaran, dan cerita-cerita yang dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya. Kitab ini menjadi panduan bagi mereka yang mencari makna dalam kehidupan dan ingin memimpin dengan bijaksana. Generasi-generasi berikutnya memelihara warisan pemuda dan sang tua. Kitab Kebijaksanaan menjadi sumber inspirasi bagi pemimpin dan individu yang berusaha untuk membawa perdamaian di tengah-tengah kehidupan yang penuh tantangan. Pusat Kebijaksanaan yang didirikan oleh pemuda berkembang menjadi pusat pembelajaran dan pelatihan. Orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat datang untuk belajar tidak hanya dari kitab, tetapi juga dari pengalaman hidup para guru yang mewarisi ajaran sang tua dan pemuda. Seorang seniman terinspirasi oleh kisah mereka dan menciptakan lukisan apik yang menggambarkan pemuda dan sang tua. Lukisan ini tidak hanya menjadi karya seni yang memukau, tetapi juga sarana untuk menyebarkan pesan perdamaian dan kebijaksanaan di seluruh dunia. Galeri Seni Internasional mengadakan pameran khusus untuk lukisan tersebut, melihat keindahan dan mendalamnya kisah ini melalui karya seni. Orang-orang dari berbagai budaya merasa terhubung dengan nilai-nilai universal yang diwakili oleh pemuda dan sang tua. Masyarakat internasional memutuskan untuk merayakan kebijaksanaan dan perdamaian setiap tahun dengan sebuah festival khusus. Festival ini menjadi platform untuk berbagi budaya, makanan, dan seni dari seluruh dunia, menciptakan pengertian yang lebih dalam tentang persamaan kita sebagai manusia. Pemuda dan sang tua, meski telah lama meninggalkan dunia fisik, menjadi ikon perdamaian global, setiap tahun, orang-orang berkumpul untuk merayakan warisan mereka. Mengingat pesan bahwa perdamaian sejati berasal dari dalam diri dan dapat memancar ke seluruh dunia. Pemuda sekarang dikenal sebagai pemimpin perdamaian global, bekerja sama dengan pemimpin dunia untuk menciptakan kebijakan yang mendorong kesejahteraan dan keadilan global. Program-program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat berkembang pesat di setiap benua menciptakan harapan bagi jutaan orang. Tidak hanya di level makro, tetapi pemuda juga memastikan bahwa upayanya memberikan. Dampak positif pada tingkat lokal, setiap desa, setiap komunitas, mendapatkan dukungan untuk mengembangkan potensi mereka sendiri dalam mencapai kedamaian dan kemakmuran. Saat pemuda menginjak usia tua, ia mengutuskan untuk kembali ke desa asalnya. Di sana, di bawah pohon rindang yang pernah menjadi saksi awal perjalanannya, pemuda bersama komunitasnya merayakan pencapaian dan perjalanan panjang mereka. Pemuda sekarang berusia lanjut menyampaikan pesan terakhirnya kepada generasi yang akan datang. Kedamaian bukanlah tujuan akhir, tetapi perjalanan yang kita tempuh bersama, jadilah sumber kedamaian bagi dirimu dan bagi dunia. Meskipun pemuda telah tiada, semangatnya terus hidup melalui para penerusnya. Generasi muda yang terinspirasi oleh kisah ini membawa api perdamaian ke depan. Membuktikan bahwa kebijaksanaan dan ketenangan adalah kekuatan abadi yang dapat mengubah dunia. Dan pada akhirnya, kisah pemuda dan sang tua tidak hanya menjadi warisan untuk satu generasi. Mengingatkan kita bahwa kekuatan untuk menciptakan perubahan positif ada di dalam diri masing-masing siap untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Tetapi untuk seluruh umat manusia, kedamaian dan kebijaksanaan menyenangkan saat peradaban baru. Kisah inspiratif yang akan mengubah hidupmu di sebuah kota kecil yang terletak di leren bukit. Terdapat seorang pemuda yang hidup dalam keterbatasan. Namun, kekayaan nilai dan tekatnya membawanya melewati perjalanan yang luar biasa. Inilah kisah inspiratif tentang bagaimana satu individu bisa mengubah takdirnya sendiri dan pada gilirannya membawa perubahan besar bagi komunitasnya. Setiap pagi, matahari terbit dengan hangat di kota kecil ini. Rumah-rumah sederhana menyambut cahaya pagi yang memancar di jalan-jalan yang masih sepi. Pemuda itu dengan ransel di punggungnya berjalan meruji sekolah di setiap langkahnya. Terlihat tekat yang menggetarkan. Orang tuanya yang bekerja keras di ladang melihatnya dengan bangga. Meski mereka tahu betapa sulitnya hidup di sana, namun takdir mempertemukannya dengan seorang guru yang peka terhadap potensi terpendam dalam diri pemuda itu. Guru itu memberikan buku tebal dengan senyuman tulus. Impianmu sebesar buku ini dan keinginanmu untuk belajar seharusnya tak terbatas seperti halaman di dalamnya. Ucapnya dengan penuh harap. Dengan takat yang kuat, pemuda itu mengatasi keterbatasannya, dia bekerja paruh waktu, belajar di malam hari, dan akhirnya meraih besiswa untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Lewat perjuangan tanpa henti, dia lulus dan kembali ke kotanya dengan bekal ilmu dan semangat baru. Sekarang, pemuda itu tidak hanya menciptakan perubahan dalam hidupnya. Dengan membuka program pendidikan dan proyek lingkungan, dia menjadi pilar bagi perubahan positif dalam komunitasnya. Rumah-rumah kecil di kota itu menjadi saksi bisu perubahan yang tumbuh dan semangat gotong royong berkembang. Kisah hidup pemuda itu merambah batas kota kecil. Media memberitakan tentang perjalanan inspiratifnya dan orang-orang dari kota sekitar datang mencari nasihat dan dukungan. Kini, pemuda itu bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi nirlaba melebarkan dampak positifnya ke wilayah-wilayah sekitar. Setiap langkahnya menggema dan kota kecil itu kini dikenal sebagai tempat yang memancarkan harapan. Seiring berjalannya waktu, kota kecil yang dulu terpinggirkan menjadi saksi perubahan yang luar biasa. Kisah hidup pemuda itu tetap menjadi bukti bahwa satu individu dengan takat yang kuat bisa menjadi katalisator bagi perubahan besar. Dan setiap mata yang melihatnya terinspirasi untuk berani bermimpi tanpa terbatas oleh apapun. Ketika kota itu terbangun oleh cahaya pagi, terasa nuansa transformasi di udara. Kota yang dulu sepi kini dipenuhi energi dan tujuan yang baru. Pemuda itu berdiri di pusat semuanya, mengatur acara komunitas dan memimpin inisiatif yang membawa kemakmuran bagi keluarga-keluarga yang dulu berjuang. Rumah-rumah sederhana kini memiliki kisah untuk diceritakan kisah tentang ketahanan, impian, dan kemajuan bersama. Pemuda itu tidak bersantai dengan pencapaian dirinya. Sebaliknya, ia fokus untuk memastikan bahwa warisannya terus berkembang. Pemimpin baru muncul, terinspirasi oleh perjalanan hidupnya. Program-program pendidikan berkembang pesat dan kota kecil itu menjadi pusat pembelajaran dan inovasi. Ini bukan hanya transformasi, ini adalah warisan pemberdayaan. Kabar tentang perjalanan luar biasa kota itu menyebar luas. Pemuda itu mendapati dirinya menjang menjadi pesatrian, bukan karena kejayaan pribadinya, melainkan sebagai simbol dari apa yang dapat, dicapai oleh tiket dan semangat bersama. Penghargaan dan penghargaan mengalir, tetapi bintang pemuda itu bintang tetap rendah hati, menekankan bahwa hadiah sejati adalah masyarakat yang berkembang di sekitarnya. Kota yang dulu diabaikan, kini berdiri sebagai mercusuar, harapan bagi komunitas lain yang menghadapi tantangan serupa. Pemimpin dari kota-kota, ketangga mencari nasihat dan kota kecil itu menjadi tempat pelatihan untuk pengembangan komunitas. Efek domino meluas melebihi yang pernah dibayangkan. Menghadap masa depan, pemuda itu terus bermimpi besar. Ia membayangkan jaringan komunitas yang diberdayakan, masing-masing dengan kisah suksesnya sendiri. Pemuda itu kini menjadi simbol harapan dan ketahanan. Berbicara di berbagai pertemuan, bukan hanya di kotanya sendiri, tetapi juga di seluruh wilayah, berbagi rancangan untuk perubahan transformatif. Dan begitulah, kehidupan pemuda yang dulu biasa itu membentang menjadi kisah inspiratif dan perubahan. Kota kecil di Leren Bukit menjadi bukti hidup akan kekuatan impian, tekat, dan persatuan komunitas saat matahari terbenam di atas kota itu menyinari rumah-rumah dan jalan-jalan. Yang menjadi saksi perjalanan luar biasa ini tidak bisa tidak tersengang pada kekuatan transformatif satu individu dan efek domino yang dapat membentuk takdir sebuah komunitas. Seiring dengan perkembangan kota, terdengar harmoni yang semakin meluas. Sekolah-sekolah berkembang menenai pusat pengetahuan dan pusat-pusat pelatihan keterampilan muncul di berbagai sudut kota. Pemuda itu bintang menjadi semakin terlibat dalam proyek-proyek sosial yang mendukung pemberdayaan wanita dan pemuda. Semangat kolaboratif muncul menciptakan iklim yang mendukung, pertumbuhan, dan kreativitas. Pemuda itu yang kini diakui secara internasional membangun jembatan menuju masa depan yang lebih cerah. Mitra dari berbagai negara datang untuk berkolaborasi dalam proyek-proyek inovatif yang memperat hubungan antarbangsa, teknologi, dan pengetahuan mengalir ke kota itu membuka peluang baru bagi warganya. Setiap sudut kota menjadi saksi pertumbuhan yang berkelanjutan. Dalam rangka memperingati pencapaian luar biasa ini, kota kecil itu menyelenggarakan festival puncak kejayaan. Rakyat berkumpul dari berbagai penjuru untuk merayakan keberhasilan mereka. Jalan-jalan dipenuhi dengan senyuman, musik, dan kemeriahan menciptakan suasana kebersamaan yang menghangatkan hati. Masa depan kota itu terang-benderang di Cakrawala. Pemuda itu telah membuka pintu bagi generasi mendatang untuk bermimpi tanpa batas. Pendidikan yang berkualitas tinggi menjadi landasan bagi kemajuan. Dan pusat-pusat inovasi menandai kota itu sebagai destinasi global untuk perkembangan teknologi dan kreativitas. Pemuda itu sekarang seorang tokoh yang dihormati di seluruh dunia. Bekerja keras untuk memastikan kesinambungan, warisan yang telah dibangun melalui yayasan dan program pendidikan. Ia membuka pintu bagi anak-anak muda untuk mengikuti jejaknya. Misi untuk memberdayakan dan memajukan komunitas tidak pernah reda. Dan demikianlah dari awal yang sederhana. Kota itu mencapai puncak kejayaan yang luar biasa. Pemuda itu telah menjadi arsitek perubahan yang tak terlupakan. Sebagai matahari terbenam di Cakrawala, cahayanya meresapi setiap sudut kota itu. Menggambarkan bahwa setiap perubahan dimulai dari tekat satu individu dan dapat merubah takdir suatu komunitas dalam kedamaian senja. Saat kota menikmati sinar hangat dari prestasinya warisan. Pemuda itu bergema sepanjang zaman. Perjalanan hidupnya dari yang biasa menjadi luar biasa telah menjadi kisah abadi tentang ketahanan, impian, dan kemenangan bersama. Saat bintang-bintang menghiasi langit malam, mereka tampak berkedip-kedip dengan aspirasi bersama dan kesuksesan dari sebuah komunitas yang bersatu. Kota kecil yang dulu terlupakan, kini menjadi cahaya terang di peta, menerangi jalan bagi yang lain untuk mengikuti. Kisah pemuda itu, terukir dalam benang merah kota itu, berdiri sebagai bukti dari kemungkinan tak terbatas, yang terbentang ketika seseorang berani bermimpi dan bertindak dengan tekat yang bulat. Kota yang dulu seolah bisu, kini telah menemukan suaranya. Suara yang beresonansi dengan harapan, persatuan, dan janji masa depan yang lebih cerah. Dan begitulah, saat malam menyelimuti kota dengan keheningannya yang menenangkan. Ia bisikan kisah transformasi kisah yang dimulai dari satu, namun menyinar sebagai mercusuar inspirasi untuk generasi-generasi mendatang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan sukses selalu!